Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk channel guys apa kabar kalian yang bertandang ke channel ini selamat datang saya ucapkan dan selamat menonton video-video reaction yang saya upload di channel ini so guys, kepada anda yang berada di luar sana, saya doakan agar sentiasa berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT, amin ya Rabbul Alamin so guys, isu kali ini yang saya react adalah terkait dengan penggunaan bahasa di ASEAN, jadi dalam beberapa minggu ini, minggu inilah saya nampak telah viral di mana Malaysia mengusulkan bahasa Melayu itu dijadikan sebagai bahasa ASEAN, dan ini mendapat banyak komen-komen daripada Malaysia dan juga Indonesia di mana ada pro dan kontra so, di sini saya terjumpa satu video yang mungkin rakan-rakan di sana sama ada di Malaysia di Indonesia yang boleh memahami ya, ini video ini apa ini dasar ataupun asas tajuknya adalah tolak bahasa Melayu bahasa Indonesia siap menjadi bahasa rasmi ASEAN jadi apakah dia punya justifikasi kenapa bahasa Indonesia yang siap untuk dijadikan bahasa rasmi ASEAN berbanding dengan bahasa Melayu nah, jadi ayo kita semak video ini mungkin ada rakan-rakan daripada Malaysia juga yang belum mengetahui jadi sama-sama kita berkongsi info ini dan untuk makluman kalian ini video saya tengok di channel Basten Sebo haa, kepada kalian yang menonton ini sama-sama kita support juga channel Basten Sebo ini dengan memberi like, komen dan juga bagi yang belum lagi subscribe channelnya bolehlah subscribe so, guys ayo kita semak untuk menambah kita punya pengetahuan dan saya pun mau melihatnya apakah justifikasi dan juga cocoknya ataupun logiknya bahasa Indonesia itu sebagai bahasa resmi ASEAN dibandingkan dengan menggunakan bahasa Melayu jadi, yuk kita semak video ini sama-sama jom halo teman-teman semuanya jumpa lagi bersama saya Basten Sebo jadi dalam kesempatan kali ini saya mau melanjutkan lagi penjelasan saya bahasa Indonesia harus menjadi bahasa resmi ASEAN kita harus mendukung upaya dari Kemendikbud Menteri Nadiem yang saat ini tengah berusaha untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN walaupun tengah ada upaya atau perjuangan dari Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob yang kemarin berusaha mengunjungi beberapa negara di kawasan ASEAN Perdana Menteri dari Malaysia ini ingin agar bahasa Melayu dijadikan bahasa resmi ASEAN ini ceritanya Perdana Menteri katanya telah mengunjungi beberapa negara untuk mempromosikan bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa ASEAN jadi ayo kita lanjut lagi guys dari masyarakat Indonesia sendiri jelas kita menolak bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN kenapa? karena bahasa Melayu mohon maaf ya kepada saudara-saudari di Malaysia ini kita berkongsi sebenarnya komen-komen macam inilah pendapat dan pandangan-pandangan sumpah ini harus kita berkongsi ya untuk supaya kita tidak ada salah paham dan juga mungkin ada yang tidak mengetahui info-info daripada luar jadi inilah peranan media sebenarnya berkongsi tentang perkara-perkara yang logik dan juga sesuai untuk kita punya maklumat ya oke ayo bagi kita di Indonesia bahasa Melayu itu merupakan bahasa daerah dan kedengarannya juga aneh contohnya seperti video berikut ini selamat siang selamat tengah hari selamat siang kalau di Indonesia kalau di Malaysia selamat tengah hari universitas 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 oke ini yang sebelah sini orang Indonesia yang perempuan ini orang Malaysia warga negara Malaysia dan warga negara Indonesia inilah perkataan-perkataan yang perbezaan perbezaan maksud yang sama tapi lain lain sebutan begitu yuk fakultas fakultas fakulti fakulti kereta mobil kereta kalau kami di Malaysia mobil itu macam telepon guys ini mobil phone ini telepon kalau di apa Indonesia dia sebut mobil oke kalau di di Malaysia kereta oke di Malaysia tas tas apa dek tangan ransel back 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 chair chair kursi kursi kerusi 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 cell phone oh cell phone apa nih normal conversation we just call handphone or for short hape telepon bimbit telepon bimbit telepon bimbit telepon bimbit mobil phone boleh juga mobil phone dengan telepon bimbit kalau Indonesia oh apa ya apa phone basketball basket basket bola basket bola basket bola keranjang bola keranjang oh bicycle oke peda basikal city city kota kota bandar kota bandar bandar company oh perusahaan syarikat department department jabatan hospital hospital rumah sakit hospital and cleaning for the smaller one international oh international oke internasional antarabangsa oh eh delapan 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 oh ini yang selalu saya dengar noma lapan delapan kalau di tempat saya guys saya selalu terjumpa ini perkataan delapan sebab bila berurusnya gak ya kalau saya ditawo guys jadi perkataan-perkataan ini memang selalu saya dengar guys di tempat saya ini oh delapan emergency emergency kecemasan darurat darurat atau ruangan darurat kecemasan 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 shopping mall i usually call it mall we can call it mall or pusat perbelanjaan something like that pusat membeli belah pasar raya oke setelah teman-teman semua menyimak video tersebut jadi jadi itu tadi apa ini perkataan yang berbeza tapi maksud yang sama itu antara dua ya Malaysia dengan Indonesia ataupun bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia so kita tengok saya mau tahu ini apa ulasan ini basten sebo ni dari sini kita bisa melihat ada beberapa perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu bahasa Melayu itu ada beberapa kosa kata yang kalau kita dengar itu aneh dan sekali lagi yang seperti saya katakan di awal tadi kenapa dari Indonesia tidak setuju penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa resmiasean karena bahasa Melayu itu bagi kita itu merupakan bahasa daerah tidak dapat kita pungkiri juga harus kita akui bahwa bahasa Indonesia itu asal dari bahasa Melayu tetapi dalam hal ini bukan berarti Melayu Malaysia ya kita juga ada ras Melayu di Sumatera Kalimantan ya kalau di Indonesia bahasa Melayu itu disejajarkan dengan bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Sunda atau bahasa Jawa dan bahasa daerah lainnya jadi kalau mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa resmi ASEAN digunakan di forum-forum resmi internasional seperti itu maka itu sama halnya kita menggunakan bahasa Sunda di forum resmi internasional tidak apa-apa kalau bahasa daerah diangkat dalam rangka sebagai ragam seni atau event seni atau budaya tetapi kalau forumnya adalah komunikasi secara internasional forum resmi untuk digunakan sebagai bahasa resmi itu menurut saya lebih layak dan lebih pantas adalah bahasa Indonesia video kemarin yang sudah saya buatkan kemudian memunculkan beragam komentar dari para netizen disitu saya juga mendapatkan beberapa pengetahuan baru jadi ternyata ada netizen yang sudah tinggal di Malaysia mereka mengaku bahwa di Malaysia itu tidak digunakan secara merata bahasa Melayu ada beberapa daerah yang masih mempertahankan bahasa Melayu asli seperti di Sabah sedangkan Sabah itu saya punya negeri ya guys Sabah Sabah Maju Jaya lainnya itu sudah campur-campur di Malaysia itu bahasa Melayu tetapi lebih banyak penggunaannya dicampur dengan eksen bahasa Inggris lalu ada bahasa India dan juga ada bahasa Cina disitu jadi penggunanya tidak merata di Malaysia ada beberapa pernyataan dari netizen juga yang mengatakan bahwa ternyata di Malaysia mereka lebih pede atau lebih bangga menggunakan bahasa Inggris dibandingkan bahasa Melayu jadi kalau dalam negeri saja bahasa Melayu tidak digunakan secara merata bagaimana mungkin bahasa Melayu bisa dijadikan bahasa resmi ASEAN ini bukan betul ya betul juga apa yang dikatakan oleh Basten Seboy ini saya sependapat dengan dia walaupun saya tinggal di Malaysia di sini guys orang-orang di Malaysia ini sungguhpun bahasa Melayu itu dinamakan di sini tanah Melayu tetapi masih ada lagi segelintir masyarakat warga negara yang tidak boleh bercakap bahasa Melayu dengan lancar berbeza dengan Indonesia yang saya tengok dimana semua rakyat Indonesia itu mampu untuk berbicara dalam bahasa Indonesia sedikit lagi saya mau merendahkan bahasa Melayu tidak ya saya tidak merendahkan bahasa Melayu saya mengakui bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu tetapi kalau untuk dijadikan bahasa resmi internasional atau bahasa resmi untuk komunikasi hubungan bilateral antar negara menurut saya kalau itu harus dipakai salah satu bahasa di ASEAN bahasa Indonesia yang lebih pantas untuk digunakan ada 10 alasan kenapa bahasa Indonesia lebih layak dijadikan bahasa resmi ASEAN dibandingkan dengan bahasa Melayu Malaysia yang pertama bahasa nasional dan bahasa negara adalah bahasa Indonesia bahasa Melayu adalah bahasa daerah itu sudah saya jelaskan di awal tadi ya kemudian yang kedua bahasa Indonesia sudah dikembangkan menjadi bahasa ilmu dan teknologi bahasa Melayu tidak contohnya bisa kita lihat di Netflix itu digunakan bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu betul guys kalau macam tengok di Google ataupun di telepon ataupun di bagian Google lah yang saya tengok bila mencari pilihan bahasa bahasa Melayu itu jarang ditemui guys tetapi bahasa Indonesia ada masuk guys ok ok lalu yang ketiga jumlah kosa kata bahasa Indonesia lebih banyak daripada kosa kata bahasa Melayu lalu yang keempat bahasa Indonesia telah disiapkan menjadi bahasa internasional sesuai dengan amanat undang-undang nomor 24 tahun 2009 jadi ini momen yang tepat kita menjadikan bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi ASEAN jadi kalau di ASEAN saja bahasa Indonesia tidak digunakan malah digunakan bahasa Melayu bagaimana kita mau melangkah secara internasional lalu yang kelima penutur bahasa Indonesia sejumlah 269 juta jauh lebih banyak dibandingkan penutur bahasa Melayu ini baik di dalam maupun di luar negeri lalu yang keenam bahasa Indonesia telah dipelajari di 47 negara lalu yang ketujuh negara terdapat 428 lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA lalu yang kedelapan pembelajar BIPA berjumlah 142.484 orang yang tersebar di kawasan Amerika Eropa Asia Tenggara dan Aspasaf lalu yang kesembilan bahasa Indonesia diperkaya oleh ratusan bahasa daerah yang tersebar di seluruh tanah air lalu yang kesepuluh tingkat kesalingpahaman mutual intelligibility bahasa Indonesia lebih tinggi daripada bahasa Melayu jadi itu 10 alasan kenapa bahasa Indonesia lebih layak dijadikan bahasa resmi ASEAN oke jadi guys yang diterangkan tadi itu adalah perkara-perkara ataupun 10 alasan kenapa Indonesia ataupun bahasa Indonesia lebih sesuai dijadikan sebagai bahasa ASEAN apa yang dikatakan saya amat bersetuju saya sungguh daripada Malaysia mengamalkan bahasa Melayu tetapi apabila kita tengok di peringkat yang lebih luas lagi kita tengok dari sudut dia punya komuniti yang menggunakan bahasa Indonesia itu berapa jumlahnya jadi kalau kita tengok Indonesia dia punya penduduk sejak pun 280 juta sehingga 320 juta yang terbaru saya nampak 320 juta jiwa ataupun penduduk jadi penggunaan bahasa Indonesia itu di Indonesia sejak sudah 320 juta manakala sebanyak 47 negara lagi yang mempelajari bahasa Indonesia itu di seluruh negara jadi ini menunjukkan bahasa Indonesia itu adalah lebih popular digunak pakai berbanding dengan bahasa Melayu dan saya sendiri akui bahasa Melayu di Malaysia masih ramai lagi yang mencampur adukan dengan bahasa Inggeris sedangkan bahasa Melayu itu adalah bahasa pengantar rasmi kita di Malaysia tetapi masih ada juga golongan ataupun sebahagian masyarakat ataupun warga negara Malaysia yang tidak mengambil berat tentang bahasa Melayu ini dan mereka lebih apa ini suka mencampur adukan bahasa itu dengan bahasa Inggeris Melayu dengan Inggeris lepas itu dengan komuniti-komuniti ikutlah komunitinya seperti kaum Cina dengan dia punya bahasa Cina dengan kaum India dia punya bahasa India ataupun Tamil jadi ini bukan kita katakan apa ini tidak baik tetapi yang kita mau adalah contoh bagaimana Indonesia itu membentuk negaranya dengan menyatukan masyarakat warga negara Indonesia itu hanya dengan menggunakan bahasa maka Indonesia itu dapat bersatu guys jadi itu yang sebenarnya saya sebenarnya menyokong sebenarnya apa yang dikatakan oleh Basten Sebo dan kalau pun ditinggalkan zaman pemerintahan dulu ada juga usaha untuk menyatukan bahasa ini dengan wujudnya perkataan satu Malaysia tetapi dia macam di tengah jalan tidak berhasil sepenuhnya tapi apapun kita harus terima dan saya sebagai warga negara Malaysia dengan rendah hati menerima apa yang dikatakan oleh orang Indonesia bahawa bahasa Indonesia itu adalah lebih layak digunakan sebagai bahasa ASEAN itu sejak daripada saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa dan kepada kalian yang menonton video ini bagaimana pandangan kalian itu kalian bolehlah komen di bawah jadi salam selamat salam serumpun dan salam persaudaraan daripada saya untuk kalian semua walau di mana juga anda berada sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih telah